Halo guys, balik lagi sama aku Fitria karena banyak banget yang nanya gimana sih kak cara untuk membuat akun beasiswa dari Universitas Pertahanan beasiswa dari Kemenhan caranya gimana? pertama kalian bisa buka dulu video aku mengenai beasiswa ini disini kan ada link pendaptarannya ya guys nah kalian bisa masuk aja ke link tersebut disini aku coba kita lihat dulu ya buat link dari pendaptarannya gitu ini nih, kalian tinggal langsung open aja disini kalian bisa mengisinya itu di laptop mungkin lebih mudah atau di handphone juga jika memang mendukung disini tuh kalian ada lihat pengumuman mahasiswa baru dan bisa dilihat juga ini buat posternya ya, yang pastinya ini tuh tidak dipungut biaya sama sekali loh, nah caranya kita login kalau misalnya kalian udah punya akunnya nih, kalau misalnya kalian belum punya akunnya kita buat akun baru nah buat akun baru ini kita masukin dulu nama lengkapnya siapa gitu, terus kalian juga masukin nicknya, sebenernya ini udah aku bahas sedikit gitu ya, waktu di video sebelumnya tapi mungkin kalian ada yang belum buka, jadi disini aku hanya contoh aja, terus jenis kelamin kalian misalnya aku kan perempuan, terus tanggal lahir kalian berapa misalnya ini, terus nanti kalian masukin nomor handphone kalian yang aktif, email password dan juga ulangi password disini aku akan coba dulu isi ya jadi pastiin untuk nick kalian tuh terdaftar disini aku isi sampai habis juga ya, pastiin kalian tuh terdaftar, nanti ada tulisannya terdaftar setelah terisi semua pastiin kalian masukin juga password yang akan kalian buat dan juga nanti ulangi passwordnya, habis itu kita register deh nah, kalian bisa lihat, aku registernya itu udah berhasil gitu ya nanti tuh, kita bisa login ternyata udah bisa guys jadi kita tuh gak harus nunggu dulu email yang masuk, tapi kita bisa lihat disini mulai ada data pendaptar, bio data upload foto, rewet pendidikan upload dokumen, upload di jasa, pilihan prodi dan juga submit pendaptaran jadi guys, oh my god buruan banget kalian kalian untuk daftar ya nah, kalau misalnya kalian udah ada mendaftar gitu, nanti ada apa namanya tuh disini data pendaptaran karena aku belum isi jadi gak ada nah, kalian juga bisa ganti password ataupun logout disini kita coba isi dulu aja ya ke bio data ya jadi guys, disini aku hanya contoh aja ya kalian pastiin isi dengan sebenar-benarnya pertama pastinya ada bio data itu ada identitas data keluarga, kontak dan juga sumber informasinya nama lengkap nik, nomor paspor jika ada terus jenis kelamin tempat lahir kalian dimana misal di Jerman lah gitu terus tanggal lahir kalian agama kalian apa misal Islam kan ya misal nah kalian bisa pilih Don gitu terus kalian juga keluarga negaranya WNI terus kalian harus pilih sukunya apa nih misal sukunya suku apa ya Sunda ya mana Sunda kah karena Indonesia banyak banget gitu jadi kita Sunda Sunda nah ada kita udah pencet gitu Don aja deh terus kalian pendekat terakhirnya kan SMA ya terus asal pendaptarnya misal kalian dari tuh bisa yang umum PNS atau Pulih kan umum gitu nah terus data fisik jadi kalian harus masukin tinggi badan dan juga berat badan kalau misalnya gak salah sih ada gitu ya ketentuannya terkait dengan tinggi badan gitu dan juga berat badan tapi kalian bisa cek aja di website-nya ya disini aku hanya tutorial untuk cara pendaptarnya dan apa aja yang perlu kalian isi abis itu kalian isi golongan darah kalian misal aku B gitu ya terus jika ada penyakit berat bisa ada kalau gak ada tidak ada buta warna juga bisa tidak ada kalau misalnya ada berarti bilang ada dan cacat fisik terus data orang tua juga disini kalian harus masukin nama ayah misalnya usep atau apa gitu ya terus nikahnya kalian pekerjaan ayah kalian tuh misalnya ini ya ataupun tidak bekerja juga bisa terus jabatan penghasilan nama ibu ibu juga sama gitu terus kalau misalnya wali selain orang tua jika memang kalian tuh orang tuanya udah misalnya gak ada ya atau misalnya biasanya pake wali kalian bisa ada wali terus kalian bisa isi data yang walinya nih kalau misalnya udah kalian bisa bisa simpan ya tapi sebenernya tuh kalian harus recheck dulu kan harus diisi dulu semuanya gitu guys nah kalian tuh sebenernya bisa next ke step selanjutnya tanpa harus nyelesain yang ini dulu jadi kalian tinggal pencet aja di bagian ininya tuh ya kalian tinggal pencet aja nah ini upload foto ya jadi untuk yang dibuka sekarang itu untuk yang jenjangnya S1 guys jadi kalian bisa sesuaikan gitu untuk S1 latarnya belakangnya warna putih dengan pas foto 4x6 jadi kalian bisa pilih dan ini tuh file-nya juga jangan terlalu gede gitu PNG ataupun JPG dan ada juga foto seluruh badan tampak depan terus tampak samping juga terus seluruh badan tampak samping kiri juga jadi emang ini tuh lumayan complicated tapi emang sebanding dengan beasiswanya kalau udah kalian bisa simpan ya nah kita next ke riwayat pendidikan nih ya apakah bisa kita pencetnya sepertinya riwayat pendidikan tadi ada sih ya udah nah untuk upload dokumen jadi disini kalian harus upload surat keterangan sehat maksimalnya 2 MB jadi kalau misalnya itu terlalu gede kalian bisa compress dulu ya banyak di website kalau misalnya kalian gak tau bisa komentar aja terus surat keterangan bebas narkoba juga kalian bisa upload dan bisa lihat gitu ya kalau misalnya contohnya nih aku upload oh jadi kita harus pilih file dulu ya baru nanti kita bisa upload disini aku hanya contoh aja ya guys kalian bisa sesuaikan aja jadi itu kayaknya bisa untuk filenya juga yang foto ya habis itu kita upload tapi harus pdf ternyata ya guys jadi harus pdf habis itu kalian bisa preview karena disini aku hanya contoh aja ya guys jadi kalian bisa sesuaikan nah habis itu kalian isi kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu pelajar jika memang kalian tuh belum punya gitu ya akte kelahiran kartu keluarga scan BPJS dan surat bersedia mematuhi segala peraturan dan ketapan universitas pertahanan jadi kalian bisa download dulu ya nah kita download dan lihat dulu open file ya karena kita juga pengen tau apa sih isinya gitu ini lumayan lama juga ya kirain aku bentuknya pdf ternyata ini bentuknya gini jadi disini kalian harus isi dulu guys mulai dari nama nomor pendaftaran dan lain sebagainya gitu kayaknya nomor pendaftaran itu akan muncul nanti gitu aku kurang tau sih nanti akan ada email mungkin ya nah jadi surat pernyataan itu beruntuknya kayak gini guys nanti kalian bisa isi aja disini udah ya kita lanjut lagi untuk cara daftarnya nah kalau udah ya kalian bisa next aja ke step selanjutnya nah tadi kalau misalnya kalian udah isi semuanya kalian bisa langsung aja pencet upload izasah gitu ya disini aku hanya contoh aja ya guys kalian bisa pastiin isinya tuh dengan teliti gitu tapi setidaknya aku udah bahas mengenai bagaimana buat akunnya dan juga cara pendaftarannya abis itu terakhir kalian bisa submit pendaftaran ya jadi kalian harus lengkapi dulu biodata segala macem baru kalian bisa submit untuk info lainnya jangan lupa follow instagram dan juga tiktok skufit atau kalian juga bisa follow atau kalian bisa komen aja aku bahas biasiswa apa thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati